Kita semua paham bahwa saat ini semua negara, bukan Indonesia, mengalami masa pandemi COVID-19 yang luar biasa efeknya, terutama untuk perekonomian. Berhubungan dengan Indonesia, bagaimana menurut Mas Fitra dampak yang sangat besar untuk perekonomian nasional saat ini? Ya, saya mungkin cenderung membagi menjadi dua stage ya. Stage pertama adalah ketika dia masih lokusnya ada di China. Pada saat itu, antara bulan Januari-Februari, kita sebenarnya berhasil menangguh keuntungan, terutama antara Januari sampai Maret. Karena pada saat itu kita bisa melihat juga tren ekspor dan juga neraja perdagangan kita cukup positif. Dan tren Procasing Manager Index pada saat itu juga bahkan di atas China. Dan ini mengindikasikan bahwa pada awalnya ketika ini COVID-19 ini, bahkan dulu belum ada namanya ya, SARS-CoV ini masih ada di Wuhan, China dan terkarantina di sana. Itu menawarkan sebuah peluang buat Indonesia ya, karena bertindak sebagai seakan-akan pasar alternatif atau seakan-akan import, negara asal import alternatif. Karena sebelumnya mereka tergantung ke China, ketika kemudian produksi di China terhambat, kemudian negara-negara yang selama ini tergantung ke China, mereka kemudian mengalihkan ke Asia Tenggara terutama. Dan Indonesia termasuk salah satu yang kemudian berhasil menangkap peluang itu di awal-awal. Selain tadi integrity, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan eksekusi. Nah, ketika ini sudah dieksekusi, masyarakat kemudian kan bisa menerima hasilnya, bisa kelihatan langsung gitu ya. Sehingga, nah itulah yang kemudian bisa membagikan optimisme. Yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah cukup baik di awal, tetapi sebenarnya dibutuhkan juga partisipasi publik. Karena begini, kalau kita melihat ya, total kekayaan orang dewasa di Indonesia, ada 170 juta orang kurang lebih, itu 22.700 triliun menurut Global Wealth Report. Nah, 22.700 triliun itu, 1% dikuasai oleh, sorry, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46% dari 22.700 triliun itu, artinya sekitar 10.000 triliun. Kalau kita misalnya bisa kemudian ngambil simpati dari yang 1% ini, ya 5% saja dari situ, itu kita dapat 500 triliun. Kalau misalnya solidaritas adalah suatu hal yang sangat abstrak, satu hal yang sangat klise, mungkin bisa jadi mereka minta 5% untuk support sekarang, tapi mereka selama 10 tahun atau 15 tahun bebas pajak. Bisa aja kan pemerintah juga melakukan itu. Ini beberapa filan-filan alternatif, karena kita kurang filantropis. Optimisme apa yang harus dibangun oleh masyarakat supaya kita semua yakin bahwa masalah ini kita bisa selesaikan bersama? Ya, tadi solidaritas sosial gitu ya, karena yang paling menjadi sebuah kekayaan bangsa itu adalah bagaimana kita bisa peduli terhadap sesama. Dan bahkan, ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa Indonesia orang-orangnya adalah orang-orang yang paling suka untuk giving charity dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi, sebenarnya kita sudah punya modal dasar itu, tinggal bagaimana kita bisa mengkoordinasikan itu dengan baik, membantu tetangga, membantu sesama. Itu yang kami lakukan di Iluni Ugi, ada program bantu tetangga gitu ya. Dan itu yang seharusnya dilakukan secara nasional. Berarti, meskipun kecil kita semua kalau bekerja bersama, semua akan masa selesaikan. Terima kasih sekali kepada Dr. Fitra Faisal Hastiyadi. Terima kasih kepada pemirsa atas kesempatan diskusi kali ini. Kita banyak mengambil banyak hal, terutama bahwa ada unsur penting dari masyarakat, yaitu soliditas bersama. Kita bekerja bahu-membahu, kita yakin bahwa semua masa ini dapat kita atasi bersama.